Selanjutnya Bang Abraham, box nomor berapa? Satu. Oh satu, langsung box nomor satu. Kita buka box nomor satu. Pilih box nomor enam. Berarti kita buka box nomor enam. Nggak boleh satu ternyata ya. Kita buka box nomor enam. Bocorin dong. Oke kita lanjutkan. Masih ada hubungannya dengan masalah kecurangan. Mungkin kak Maman ada pemikiran-pemikiran. Sepesimis itukah kita dengan MK? Karena dari tadi Bang Krefli bilang kualitas. Sehebat apapun aduan kita. Kalahnya sama pertanyaan soal kuantitas. Sampai kapan? Apakah kita tidak punya strategi untuk menghadapi hal ini? MK itu mayoritas hakimnya paham. Bahwa mereka adalah the guardian of the constitution. Mereka adalah penjaga konstitusi. Tetapi kalau mereka mau melipir, tidak mau mengambil resiko, mereka kembali kepada doktrin yang sangat tradisional. Yaitu kami cuma hitung-hitungan aja. Nah itu cara mereka untuk menghindar dari tanggung jawab besar menegakkan pemilu yang konstitusional. Yang jujur dan adil. Pertanyaannya adalah, kok hakim konstitusi begitu kualitas? Ya memang begitulah. Karena itu terus terang saya mengatakan, ini mohon maaf dengan hakim konstitusi. Saya mau mendelegitimasi hakim konstitusi, mengatakan Anda penakut, Anda tidak berani, sampai kemudian dia membuktikan bahwa omongan saya salah. Dan saya berharap omongan saya salah. Gitu caranya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.